selamat menikmati keberanian siswa dalam mengemukakan pertanyaan kepada teman yang lain selanjutnya melatih siswa menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan baik kemudian merangsang siswa untuk mengemukakan pertanyaan sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan dalam pembelajaran tersebut kemudian dapat mengurangi rasa takut siswa dalam bertanya kepada teman-teman maupun guru siswa akan lebih mengerti makna kerjasama dalam menemukan pemecahan suatu masalah kemudian yang terakhir siswa akan memahami makna tanggung jawab assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak apa kabar semuanya baik alhamdulillah baik kita bertemu lagi ya dengan saya ibu Laifa dan sebelum kita memulai pelajaran alangkah kita berdoa terlebih dahulu ya berdoa menurut kepercayaan masing-masing berdoa di mulai berdoa selesai nah kemudian ibu absen terlebih dahulu ya siapa aja nih yang hadir ya coba ibu mau tau bisa kitty ada biru oke hadir semua ya nah untuk pertemuan kali ini kita akan mengenal komponen penyelesaian ekosistem nah sebelumnya udah ada yang tau belum nih cabang ilmu biologi yang mempelajari tentang interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya disebut dengan ekologi nah istilah ekologi tersebut pertama kali dikemukakan oleh Ernest Haeckel pada tahun 1869 ekologi ternyata berasal dari bahasa Hirani yaitu ekos dan logos untuk ekos sendiri itu yang berarti artinya rumah dan logos yang berarti ilmu pengetahuan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa ekosistem adalah hubungan interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya kemudian ekosistem itu sendiri terdiri dari dua komponen yaitu komponen biotik yang beranggotakan makhluk hidup dan komponen biotik yang isinya makhluk tidak hidup nah untuk yang pertama kita akan membahas komponen biotik seperti yang sudah disebutkan sebelumnya komponen biotik adalah semua makhluk hidup yang berada di dalam sebuah ekosistem contohnya anggota komponen biotik antara lain yaitu ada manusia, ada hewan, dan ada tumbuhan, bahkan jasad teknik nah ternyata komponen biotik ini bisa dikelompokkan lagi menjadi beberapa kelompok apa saja ada yang tahu enggak nih? komponen biotik ini dibagi menjadi tiga yaitu ada produsen, ada konsumen, dan ada pengurai nah untuk produsen ini merupakan organisme yang bisa membuat makanan sendiri yaitu contohnya apa? ada yang tahu? contohnya adalah tumbuhan nah karena kemampuannya itu untuk membuat makanan sendiri kemudian produsen juga digolongkan sebagai autotroph setelah produsen, ada juga nih yang disebut dengan konsumen berbeda dengan produsen yang merupakan autotroph konsumen ini disebut sebagai heterotroph karena mereka tidak bisa membuat makanan sendiri kemudian konsumen ini konsumen ini dibagi menjadi tiga jenis yaitu herbivora nah herbivora ini pemakan tumbuhan kemudian yang kedua akarnivora pemakan daging dan omnivora pemakan segalanya nah selain itu berdasarkan urutan makanannya konsumen ini dibagi lagi ke dalam tiga jenjang yaitu konsumen satu, konsumen dua, dan konsumen tiga dari ketiga jenjang konsumen ini bisa dijelaskan lagi lebih jauh dalam skema piramida makanan dan jaring-jaring makanan kemudian kelompok komponen biotik yang terakhir adalah pengurai pengurai adalah organisme yang berfungsi sebagai pengurai organisme yang sudah mati jadi pengurai ini juga dibagi lebih lanjut ke dalam dua kelompok yaitu detritivor dan dekomposer yang kedua kemudian komponen biotik nah kalau tadi komponen biotik merupakan komponen makhluk hidup nah setelah materi ini sudah ibu sampaikan ibu akan memberikan sebuah kertas kemudian kalian menuliskan pertanyaannya terkait materi komponen penyusun ekosistem kemudian setelah kalian menulis pertanyaannya gulung kertas atau kepal hingga menyerupai bola nah jika sudah kalian menulis pertanyaannya boleh dikumpulkan ke ibu nah jadi anak-anak disini ibu akan menggunakan sistem model pembelajaran snowball throwing nah ibu juga akan menjelaskan nih aturan model pembelajaran tersebut sebelumnya anak-anak yang telah mengikuti aturannya yaitu kalian sudah membuat pertanyaan di kertas yang sudah ibu berikan kemudian pertanyaan tersebut sudah digulung menjadi bentuk bola kita gulung ya menjadi bentuk bola nah selanjutnya pertanyaan yang ditulis yang itu dalam kertas tadi dan kertas yang bermutuk bola akan dilemparkan ke siswa lain sehingga masing-masing siswa menjawab pertanyaan siswa lain bagian yang diperoleh dari bola yang dilemparkan tadi oke siapkan anak-anak siap cindik bu kiti saya dapat lemparan kertasnya bu dengan pertanyaan apa tugas detritifor pada pengurai jadi jawabannya ibu yaitu bertugas menguraikan bahan organik besar dari organisme yang sudah mati menjadi bahan organik yang lebih kecil nah selanjutnya kiti boleh melempar kertas ke teman lainnya ibu saya merapatkan pertanyaan apa tugas dekomposer baik bu saya akan menjawab itu merupakan pengurai bahan organik untuk kemudian diproses menjadi bahan organik ibu rasa semuanya telah menjawab pertanyaan dengan baik nah maka dari itu silahkan nih untuk dari masing-masing individu ada yang mau menjelaskan kesimpulan mengenai materi penyusun komponen ekosistem yang kita pelajari saya bu saya mau memberikan kesimpulan terkait materi yang sudah saya pelajariin jadi kesimpulan dari saya bu mengenai materi penyusun ekosistem adalah kesatuan komunitas dengan lingkungannya yang membentuk hubungan timbal balik kemudian ekosistem juga tersusun atas dua komponen yaitu abiotik dan biotik bu setelah biru memberikan kesimpulan kira-kira ada lagi gak nih yang mau menjelaskan terkait materi yang sudah saya pelajariin oke jika tidak ada baiklah anak-anak ibu kira sampai disini kalian sudah mengerti ya jadi ibu akan memberikan kesimpulan sedikit lagi untuk kalian ketahui jadi dalam ekosistem makhluk biotik berinteraksi dengan sesama biotik dan berinteraksi juga nih dengan lingkungan biotiknya karena kenapa? jika tidak ada hewan maka siapa penyedia karbon dioksida kotoran hewan juga bisa jadi nutrisi bagi tumbuhan bila tidak ada tumbuhan siapa yang menyediakan oksigen bagi hewan jadi intinya semua komponen biotik saling membutuhkan dan bergantung pula dengan abiotiknya baik anak-anak ibu kira materi ekosistem hari ini sudah cukup ya ibu rasa kalian telah mengerti pada diskusi kali ini berjalan dengan lancar mungkin sekian dari ibu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih anak-anak ibu izin keluar ya ya bu terima kasih 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 selamat menikmati